Selain menaikkan SPDP 2 tersangka kasus kematian Santri Ponpes Rodoto Mujawidin Airul Harahap, Kejari Tebo juga menerima SPDP dengan pasal pemalsuan dan dokter yang memberikan keterangan palsu. Kejaksaan Negeri atau Kejari Tebo menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terkait dugaan pemalsuan surat dan dokter yang memberikan keterangan palsu. Saat dikonfirmasi 26 Maret 2024, Kasih Intel Kejari Tebo, Febro Suseno mengatakan, dalam SPDP tersebut penyidik Polres Tebo belum melampirkan nama tersangka ataupun pelaku. Febro menambahkan, dalam SPDP yang diterima, penyidik Polres Tebo menerapkan pasal 263 dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara dan pasal 267 KUHP dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. SPDP ini merujuk kepada salah satu klinik Rimbu Bujang tempat almarhum Airul Harahap di bawah pihak Ponpes usai diduga tersengat aliran listrik. dan untuk klinik kita ada 263 dan 267 waktu ya, 263 tentang pemalsuan 22, 267 tentang seorang dokter yang memberikan keterangan palsu. Keterangan terhadap kematian. Siap. Ini masih dalam lidik ya. Dalam lidik, Pak. Jadi masih, masih belum, belum lidik, siapa pasangkannya. Ancaman sendiri, Pak? Ancamannya itu adalah 263, 266 tahun, 22, 267 waktu itu, 24 tahun. Febro Suseno mengaku, SPDP tentang pemalsuan dan dokter yang memberikan surat keterangan palsu ini lebih dulu diterima kejari dibandingkan SPDP 2 tersangka pelaku pembunuhan almarhum. Kejari Tebo masih menunggu perkembangan dari SPDP yang diberikan penyidik untuk dilakukan penelitian oleh jaksa yang ditunjuk menangani kasus ini. Arief Rizal, Jambi TV Komunikasi, Baikin TV